Halo kawan-kawan, pada soal ini pada musim dingin di Swedia diadakan lomba-lomba ski S di pegunungan. Pemain ski meluncur dari ketinggian 100 meter. Pada ketinggian tertentu pemain ski mempunyai kecepatannya 10 akar 10 meter per sekon. Tentukan ketinggian pemain ski saat itu. Oke kita misalkan saja ini adalah pemain skinya ya pada awalnya ia berada pada titik A. Ya kemudian pada titik tertentu yaitu titik B di sebelah sini ya, ia memiliki kecepatan sebesar 10 akar 10 meter per sekon. Ya seperti itu, kemudian kita misalkan ini akan kita jadikan sebagai acuan ya jadi misalkan ini daratan atau tanah atau lantainya ini akan kita jadikan sebagai acuan. Ya seperti itu. Oke disoal diketahui bahwa pada awalnya ia berada di titik A yang mana ketinggian dari titik A nya itu adalah HA yaitu sama dengan ini 100 meter. Saat itu karena disini kan ia baru meluncur ya, berarti disini ia masih diam, maka kecepatannya di titik A itu adalah VA yaitu sama dengan 0. Oke kemudian disini ya kita namakan HB, jadi HB disini ini adalah ketinggian titik B. Ya jadi pada ketinggian titik B kecepatannya yang dimilikinya itu adalah VB yaitu sama dengan 10 akar 10 meter per sekon. Yang ditanyakan oleh soalnya itu adalah ketinggian tersebut ya, yang ditanyakan oleh soalnya itu adalah ketinggian titik B ini. Ya seperti itu. Atau ketinggiannya ketika ia memiliki kecepatan sebesar VB sama dengan 10 akar 10 meter per sekon. Oke disini kita akan mengabaikan gesekan-gesekan yang terjadi, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik pemain skinya di titik A sama dengan energi mekanik pemain skinya itu ya di titik B. Energi mekanik di titik A rumusnya itu adalah energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Energi mekanik di B rumusnya itu adalah energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Energi potensial di A rumusnya itu adalah MGHA ya, masa dikali percepatan gravitasi bumi dikali dengan ketinggiannya di titik A. kemudian energi kinetik dari pemenskinya di titik A dirumuskan dengan setengah MVA kuadrat dengan M disini ini adalah masa dari pemenskinya energi potensial di B rumusnya itu adalah MGHB kemudian energi kinetik di B rumusnya itu adalah setengah MVB kuadrat oke kemudian disini M disini kan tadi adalah masa ya nah disini kedua ruas akan kita bagi dengan M ya seperti itu setelah kita bagi dengan M kemudian kedua ruas akan kita kali dengan 2 lalu setelah dipindah-pindah ruas didapatkan bahwa VA kuadrat ditambah 2G dikali HA min HB sama dengan VB kuadratnya kita dapatkan bentuknya seperti ini oke VA nya kecepatannya ketika di A itu adalah 0 kemudian G besar percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat HA nya ketinggian titik A nya ya disolah diketahui bahwa ketinggian titik A nya itu adalah 100 meter kemudian HB nya inilah yang akan kita cari ya ketinggian titik B nya kemudian VB nya kecepatannya ketika di B diketahui yaitu 10 akar 10 oke kemudian disini 10 akar 10 dikuadratkan hasilnya itu adalah 1000 2 dikali 10 hasilnya 20 kita pindahkan ke ruas kanan oke kemudian disini kan 1000 dibagi 20 hasilnya itu adalah 50 50 nya kita pindahkan ke ruas kiri kemudian min HB nya kita pindahkan ke ruas kanan 100 dikurangi 50 hasilnya itu adalah 50 oke jadi ternyata pada saat kecepatannya sebesar 10 akar 10 ya saat itu ketinggiannya itu adalah HB yaitu sama dengan 50 meter oke inilah jawabannya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya